Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan bakti sosial dengan pelayanan integrasi secara serentak di 31 kecamatan pada Sabtu 25 Juni. Wilayah Setrogang II, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya terpilih untuk mengawali program itu. Sejumlah pejabat menghadiri kegiatan tersebut mulai dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, hingga Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan Kelurahan setempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Febrianto Ramadhani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Febri. Selamat siang para pemirsa Surya dan Tribun, dimanapun Anda berada. Ya, jadi program tersebut itu menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan inovasi yang tidak lepas dari hari jadi Kota Surabaya atau HJKS, ini meliputi sejumlah pelayanan. Ujar Eri, baik itu pelayanan kesehatan maupun pelayanan publik lainnya, seperti pelayanan perizinan, IMB, pelayanan kesehatan, pelayanan keluarga gunjara atau KB, dan lain-lain. Jadi masyarakat bisa langsung ke kantor kelurahan maupun kantor pecamatan terdekat. Ditambahkan oleh Eri Cahyadi yang juga mantan kepala BAPEKO, Kota Surabaya tersebut, layanan tersebut berkeliling setiap satu bulan sekali di 31 pecamatan. Bagi Eri, upaya ini merupakan langkah melekatkan pemerintah kepada masyarakat. Apabila ada yang tidak punya waktu dan ingin mengurus layanan di hari libur, maka bisa datang ke kantor kelurahan atau kantor pecamatan setempat. Jadi lebih dekat dengan rumah marga. Operasionalnya Sabtu sama Minggu, terus saya berharap bisa dimanfaatkan sudah maksimal, kata Eri Cahyadi. Pastinya akan ada inovasi-inovasi lain untuk masyarakat, tegas Eri. Karena kalaupun layanan pada malam hari masih buka, lanjut Eri, tapi tidak bisa mengurus masyarakat. Karena sibuknya jam kerja, padatnya jam kerja. Jadi bisa datang pada hari Sabtu atau hari Minggu. Senada dengan Eri Cahyadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Anak Suqristina, dalam sambutannya menyatakan, Bakti Sosial dengan Pelayanan Integrasi Tahun 2022 di 31 Kecamatan Kota Surabaya mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat. Ada 17 OPD yang terlibat di seluruh kecamatan. Masyarakat tidak perlu mendatangi kantor masing-masing OPD, pinjam, atau hari kerja. Jadi ini demi menyeranakan masyarakat untuk memperoleh informasi layanan publik, hukum kasnya. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Febri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tribuner suertawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan wali kota Surabaya berikut tayangannya untuk Anda. Bisa kembali ke sehatan maupun pelayanan publik lainnya. Jadi kalau ada yang bisa langsung ke keurahan, bisa kecamatan, tapi kita juga berputar setiap sebulan sekali di masing-masing kecamatan. Setiap sebulan sekali kita berputar. Karena ini mendekatkan diri kepada masyarakat. Jika ada yang ingin atau tidak punya waktu, akhirnya ada di tempatannya, dia lebih dekat. Karena ini kita lakukan di hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi insya Allah saya berharapnya ada yang jam kerja Rodo Angel. Malam pun kita sudah buka, tapi tetap gak iso mungkin hari liburnya yang bisa dilakukan. Ini aja sebenarnya, jadi pelayanannya leonok sing Rodo Sepu, keping ngecek kolesterolnya ya iso. Ini memlanjutkan dari KJKK sekemarin, Pak? Iya, terus. Jadi ini sebenarnya KJK itu hanya sebagai starter-nya itu aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!